Kali ini Bapak Ibu saya kembali berbagi untuk menyampaikan informasi lagi pelaksanaan Olimpia Desain Nasional Jenjang SMP ya Jadi kalau kemarin saya sudah sampaikan pelaksanaan bagaimana juknis pelaksanaan OSNSD Sekarang pelaksanaan Olimpia Desain Nasional untuk Jenjang SMP Baik Bapak Ibu kita mulai ya Ini adalah tujuan khusus dari kegiatan Olimpia Desain Nasional untuk Jenjang SMP Yang pertama untuk meningkatkan kemampuan spiritual, emisional, dan intelektual Kemudian mengaplikasikan pengetahuan bidang matematika IPA dan IPS Kemudian memotivasi guru untuk meningkatkan kualitas dan kreativitas pembelajaran matematika IPA dan IPS Dan tujuan yang berikutnya adalah memotivasi institusi atau lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan Kita lanjut Untuk tema kali ini, tema tahun ini OSN SMP Yaitu Talenta Sains untuk Indonesia Maju Sasarannya adalah Peserta atau peserta didik maaf Untuk SMP siswa kelas 7 dan 8 Tahun ajaran 2021-2022 tahun ini ya Serta berusia maksimal 16 tahun per 31 Desember 2022 Sekali lagi, untuk sasarannya adalah peserta didik SMP kelas 7 dan kelas 8 Umur atau usia maksimal 16 tahun per 31 Desember 2022 Bidang yang dilombakan ada 3 ya Seperti biasa, sama dengan tahun kemarin itu matematika IPA dan IPS Kemudian batasan umum, lomba dilaksanakan secara daring atau online Kemudian tentu dengan menggunakan sarana jaringan internet ya Sebagai media transfer dan data informasi Biaya penyelenggaraan ini dibebankan kepada Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tahun 2022 Nah ini ketentuan yang perlu diperhatikan tentu ya Selama penyelenggaraan, selama pelaksanaan Bahwa seluruh peserta wajib menjalankan ketentuan protokol kesehatan Mekanisme lomba untuk peserta Mengikuti lomba dari rumah atau sekolah Memastikan kondisi sehat Menggunakan peralatan protokol kesehatan Dan menyiapkan perlengkapan olimpiade Seperti gazet, smartphone, atau jaringan internet dan lain-lain ya Tergantung ini pelaksanaan dari Bagaimana kebutuhan ya Selama pelaksanaan itu dipersiapkan dari sekarang Kemudian ada dua mekanisme disini Yang pertama ada babak penyisihan dan babak pinal Babak penyisihan itu babak dari tingkat sekolah dasar Maaf, dari tingkat sekolah pendidikan dasar dari SMP Jadi mulai dari sekolah, jenjang sekolah sampai ke babak pinal Jadi untuk penyisihan ini Seluruh sekolah untuk jenjang SMP boleh ikut Kemudian nanti juaranya untuk mewakili provinsi Dan ikut nanti di babak pinal Kemudian apalagi ini Materi cabang lomba ada tiga sudah saya sampaikan tadi Yaitu ada IPA, Matematika IPS Kemudian pelaksanaannya Babak penyisihan, babak pinal dilakukan secara daring ya Jadi dua-duanya secara daring online Kemudian apalagi ini Setiap sekolah diwakili maksimal tiga orang peserta Dan setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti satu cabang lomba Jadi tidak bisa satu orang mengikuti dua cabang Kemudian ini adalah penunjang yang harus disiapkan Jaringan internetnya harus stabil Komputer laptop yang akan digunakan juga harus sudah siap Kemudian smartphone Android ya Dengan kapasitas ruang penyimpanan minimal 16 GB Oke Itu untuk penunjang Kita lanjut Ini perseratan peserta ya Sama ya Sama ya dengan yang saya sampaikan tadi Bahwa untuk perseratan yang paling mendasar adalah Siswanya terdaftar di Daphodik Kemudian terdaftar di sekolah Sehingga sekolah harus nanti membuat surat keterangan Bahwa anak tersebut memang masih aktif gitu ya di sekolah Kemudian siswanya siswa Kelas tujuh dan kelas delapan Kemudian Perseratan yang lain Perseratan lain bagi peserta memiliki nilai rapor Setiap semester sejak semester pertama Serendah-rendahnya 75 Untuk cabang lomba yang akan diikuti Jadi setiap cabang Nanti dipinta perseratan Anak ini memiliki nilai rapor Dari pertama Berarti dari kelas satu semester pertama Itu serendah-rendahnya 75 nilainya Oke Kemudian mengisi Peserta mengisi dan mendadatangi Surat pernyataan Integritas Dalam mengikuti seleksi OSN SMP Tahun 2022 Peserta memiliki surat keterangan siswa aktif dari sekolah Jadi nanti sekolah menyiapkan keterangan bahwa anak tersebut masih aktif Kemudian untuk registrasi pendaftaran Ini pendaftaran Di laman pusat prestasinasional.camdikbud.go.id Di laman pusat prestasinasional.camdikbud.go.id Untuk pendaftaran Untuk pendaftaran Nah ini jadwalnya Jadwal pelaksanaan Mulai sosialisasi April ini ya Kemudian virtual dan penjelasan teknis juga April ini bulan ini Pendaftaran peserta Nah ini yang perlu dicatat Pendaftaran peserta tanggal 20 April sampai 20 Mei 2022 Sama ya dengan jenjang SD Kemudian ujian aplikasi dan simulasi Mei 22 Bulan Mei Kemudian seleksi babak penyesihan Bulan Mei juga Kemudian virtual meeting dan penjelasan pelaksanaan babak final Juni 2022 Pelaksanaan babak final SN nasional Juli 2022 Bapak Ibu nanti Saya akan share juga nanti link Untuk mengunduh Apa itu namanya Juknis ini ya Jadi tenang aja nanti di deskripsi di Youtube saya Nanti saya sampaikan Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh